Terima kasih. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas. Dikembalikan kepada penuntut tubuh untuk digunakan dalam perkara lain. Nah itulah tadi video. Detik-detik kawan, ya detik-detik dimana Ferdes Sambut dipunuhi hukuman mati oleh hakim. Banyak yang bertanya terkait masalah hukuman mati ini. Ya publik tahunya bahwa hukuman mati adalah ya hukuman ya kayak tembak mati dan sebagainya. Nah namun ternyata dalam undang-undang KUHP yang terbaru ya sampai lawyer sekali belkotman Paris pun bingung. Yaitu karena ternyata hukuman mati yang dimaksud disini adalah uji coba penjara 10 tahun. Nah jika berkelakuan baik, ya jika berkelakuan baik selama 10 tahun, maka hukuman mati tidak jadi diterapkan. Ini yang terbaru kawan. Ya kan? Bagaimana para pakar hukum? Baikin videonya kawan dan selamat berdiskusi. Baikin videonya kawan dan selamat beri.